Coba kita lihat apakah orang-orang ngeliatin Disini lumayan rame guys Gak ada yang ngeliatin ya Gak ada yang peduli ya Soalnya pas aku bikin video pake kimono gitu Setelah aku juga gak ada yang ngeliatin deh di mall Hi guys, welcome back to my channel Jadi di video kali ini kita mau 24 jam makan Serba India Jadi disini aku udah pake baju India Dan kita lagi jalan-jalan keluar ya guys Semoga aku tidak malu dan Sekarang kita akan ke restoran pertama Ini ada di Jaksel Sebelum kita masuk kesana Jangan lupa like dan subscribe channel ini Dan kita masuk ke dalam restorannya Kira-kira aku bakal dimarahin gak ya Masuk ke restoran India pake baju India Tadah Oke guys, jadi kita di depan restorannya Jadi itulah kelanjutan episode dari konten-konten aku sebelumnya 24 jam makan Korea sama Jepang Itu aku pernah pake hanbok sama kimono ke mall Tadah Oke langsung kita masuk Tadah Loks Oke guys, jadi ini minuman udah dateng Aku bisa menggolesi Kita minum Kayak jus mangga Tapi beda gitu Oh pake yogurt Pake jus mangga Tapi Ini Kita kasih topping yogurt Bumbu yogurt Makan Ini bumbu daun men Ini enak banget kelompoknya Namanya green chutney Dari Oh green chutney Bawang merah Ini enak Aku paling suka yang mana ya Paling ini sih Ini daun mint di blender sama cabai roed yang dibawa Oke guys, selanjutnya ini ada appetizernya, ini samosa Kita coba ambil ya guys Kita belah Ini kayak pastelnya india gitu guys Isinya kentang Wow Oke guys, ini cocoknya pakai tamar ring chutney Ini sama yang ini Sama yang ini Kita makan Dalamnya lembut banget sih sampai jatuh-jatuhan gitu guys Ini rempah-rempahnya rempah-rempahnya rempah-rempah india balik Dari pastel ya? Iya, tapi pakai kayak rempah-rempah india banyak banget Pakai rempah-rempahnya apa aja? Jinten Oh rempah-rempahnya cuma pakai jinten aja Ya enggak, ada carna salat Oh, bumbu masala gitu ya Tapi lo yang paling utamanya jinten ya Enak Ya sih, ininya tetap bikin tambah enak Green chutney Min chutney Harus pokoknya banyak tuh, supaya enak Berarti banyak orang india makan disini Oh, banyak orang indonesia Ada carna, even party Oh She's our owner Okay, hello Hello Okay, thank you Mmm, she's good enough Okay guys, ini makanan sudah datang Ini ada buttered chicken Ini katanya favoritnya Misalnya ada lamb curry Aku perasaan banget karena Karena kayaknya aku jarang makan domba Terus ini kelihatannya empuk banget Sini ada briyani prawn Brown briyani Langsung kita makan Lambnya Ini buttered chicken ya Ini buttered chicken ya Mari kita makan Mari kita makan Ini buttered chicken ya Ini buttered chicken ya Ini buttered chicken ya Chickennya empuk banget sih Pantesan rasanya tidak terdeskripsikan ya Kalau di Tidak indonesia Susah guys Hmm, enak Tuka Udangnya Udangnya Ini prawn chicken nih Buttered chicken Chickennya empuk banget sih Kalau ini biasanya bagian dada Lebih kaya tomat Tomat kukrivi Sama air Sama krim Kita kasih krim Hmm Itu yang mas tersebut Kalo nasi bilian ini Aku bisa makan banyak sih guys Ini seras mati ya Iya pak Makan mas mati Mas mati Iya mas mati Makan 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 Ini lem Lemnya Lemnya Hmm Gila Lemnya empuk banget Ini empuk banget Tapi Ada bau-bau domba Memang selalu lem ada bau domba ya guys Seperti bau badan domba guys Wah ini empuk banget sih Hmm 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 Oh enak sih Tampaknya lebih banyak orang Indonesia yang makan sendiri daripada orang India Ini ada mas halati Hmm Masih disini matikan aja guys Aku udah haus Hehehe 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 Ini berasa kaya teh dicambut sama cengkeh Domba ya enak banget sih Hmm Hmm Menurut aku ya guys walaupun makanan India tuh kayak susah banget di deskripsiin sama lidah orang Indonesia Terutama lidah aku Tapi makanannya cocok sih sama lidah orang Indonesia Walaupun rasanya tuh bener-bener beda sama makanan Indo Hmm 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 Nah, makanan yang ini Ini lebih enak pake tangan ya Kita mah ini guys Ini namanya 6 cheese Cheese garlic 6 Ini kayak roti prata isinya cheese Wuih, masih malar-malar guys Mari kita makan Hmm, mirip pizza gue rasanya Pinggir-pinggirannya juga garing Ini sebenernya kayaknya agak gitu garingnya Lebih kekanyal sih Sama gara-gara pake mozzarella Atau keju-keju apa ya guys Jadi mirip banget sama peja Tapi pake kari Nah, ayamnya guys Hmm, cocok banget sih ini Jadi satu porsi dia depan 4 saiz gitu guys Jadi kayak bulet di belah hari 4 Yang ini gak terlalu berasa kayak makanan India ya itu namanya biar tipe cuma aku kesini angin masih malam-malam oke guys jadi ini dessertnya ini namanya rasmalai ini dari susu direbus terus dibuletkan jadi kayak gini terus kuahnya kuning dari saffron bunga gitu dari bunga saffron habisnya pake kapulaga sama diatasnya ada almond oke kita belan dulu susunya nih guys susunya kayak kelet deh tabel gitu guys ini dessertnya ya ini manisnya manis banget sih kayak manis kental manis gitu dan ini dingin-dingin gitu gue bisa ya dari susu dikentelin jadi kayak gini bener sih ya teksturnya kok tuh kayak kayak lembek tapi bisa dipersel jadi mulut gini aku kalo di indonesia ini kan ini kagak mirip apa-apa sih guys ini bagi orang yang suka manis nih enak-enak jadi campurin ini enak guys di campur guys guys ini ceritanya aku udah mau pulang tapi dikasih ini guys katanya tiap orang yang makan disini selalu minta ini ini tuh saff jadi ini kayak semacam permainan gitu tapi di dalamnya jinten tadi pas dateng aku kaget guys soalnya bentuknya kayak beras tapi kayak salah satu binateng juga katanya makannya segini ya guys jangan terlalu dikit jangan terlalu minyak digigit katanya ini buat ngilangin rasa rampa-rampanya tapi ini jadi bau jinten tapi jintennya gak ada bau ya ini untuk mouth freshener oh for mouth freshener dan untuk digesional jadi di indian setelah mempunyai mifu kita mempunyai ini buat pencernaan juga bagus ya langsung makan lupa iya sih jadi pedes sih mulutnya oke guys makanan terakhirnya yang paling aku suka ternyata dombanya guys aku biasanya gak suka domba kambing gitu yang yang daging yang kayak babi gitu aku juga gak suka soalnya dagingnya tuh ada baunya gitu kan merauh apalagi domba sama kambing cheese namanya juga kayak pizza kalau kalian suka pizza tapi kalau kalian dateng sini gak perlu ragu-ragu selaranya bakal beda walaupun beda tetep enak oke guys kita lanjut lagi di restoran yang kedua disini tidak terlalu banyak orang ya aku tidak terlalu malu oke guys lo maiz you lanjut di restoran kedua hi guys jadi ini hari kedua dan sekarang kita ada di Ziba Cafe jadi ini restoran India yang ada di Gading Serpong langsung kita masuk by the way bandopalanya ketinggalan guys jadi gini aja selamat menikmati Oke guys, siri pertama-tama ini humusnya udah dateng Ini ada yang humus sama lem Aku gak tau ini terbuat dari apa sih Sini ada humus yang red salset Ini terbuat dari beri-berian gitu Tapi ada baconnya guys Ini yang dari lem Rasanya kayak asem-asem Yogurt-yogurt gitu tau Emang cocok banget sih Ini daging lemnya kecil-kecil Enak banget sih yang lem ini Katanya dari kacang pis Jujur aja kacang pisnya lumayan berasa setelah dia bilang Kalau dia mau bilang jujur gak berasa Tapi rempah-rempahnya berasa banget seperti biasa ya guys Aku gak tau itu antara jinten kapulaga aku juga Karena mereka kemarin pake bahan itu aku jadi mendoga itu pake bahan itu juga Cuman kalau rasa tuh kayak rasanya asem-asem yogurt-yugurt gitu sih Kacang Ini kacangnya lempek banget, bombanya juga lempek banget Jadi pengen makan bomba lagi guys Ini yang root beet Aku bingung rasanya gimana Udah enak banget juga guys Rasanya kayak dessert ya Kayak asem-asem Manis dikit Tapi pake bacon Tapi ngambung banget Asem Burih dari kacang pisnya Manis dikit Bacon Ini namanya humus Ini juga enak Jodohnya enak Jodohnya aku suka Itu kok enakan mana? Bingung sih Enak dua-duanya gak? Ini infused coconut water Ini kayaknya bukan Makanan Bukan minuman khas India Yang khas India yang ini Tadi kayaknya agak sedikit lebih menggembung Ada jeli panjang-panjang gitu Ada selasi Rasanya kayak milk shake sih guys Kayak milk shake strawberry Ada jeli-jeli panjang kayak rambut Itu tadi yang kalian lihat Taraaa Ini chicken tikka masala Kayak kayaknya ini ya Agak sedang banyak ya Kita makan setengahnya aja ya guys Soalnya kita masih mau Makan makanan India lagi Kalau kemarin kita pesan tikka masala Ini chicken masala Bumbunya kayak bumbu kari tapi Bumbu rendang tapi merah Ini opaknya enak nih guys Gatau ini namanya apa Pampadam Pampadam Oke guys mari kita makan Ini pake nasi biryani atau beras mati ya Aku gak tau kalo yang di India itu rasanya gimana Tapi ini enak banget Bumbu rendang Ini udah enak banget Ini chickennya ya Nyalain Ayo Ayamnya empuk banget guys Yang ngerasak sampai ke dalam Elak banget ya Ada asam-asamnya ya Iya Rendang tapi asam-asamnya ya mohon maaf ya guys ini ya berantakan tapi ini enak banget rasa rendang bukan sih pak apa gulai 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 iya sih aku bingung antara dua itu guys mirip rendang atau gulai tapi entah apapun itu ini enak banget pokoknya rasa mirip banget rasa rendang ayamnya juga lumayan banyak sih ini ada timun guys ada lalapannya dalam sini by the way sebenernya ini bukan full restaurant india tapi kayak mix antara arab india guys aku kayak gak gitu suka kerupuk kalau misalnya udah agak lembek ini kita langsung minta bisut aja ya makan setan dulu guys ini ada kayak bunga-bunganya gitu ada pistachio kayak susu kayaknya mirip sama yang kemarin deh guys liat deh liat deh liat ekstur esnya kayak gini rasanya bener-bener susu bubuk dan kayak manis-manis kental atau strawberry ini ada yang lebih ini ada yang lebih kayaknya karena ini rasa rus ada kelopak-kelopak mawal gitu deh sama ada pistachio kalau kemarin kayaknya kalau kemarin kayaknya aku cobain yang original yang ada saffron-saffronnya gak rasa rus terus ada juga yang sama mego ya kalau gak salah ya guys emang sih cuma terlalu manis guys buat aku oke guys jadi jadi restoran kedua kalau makanan favorit aku disini guys udah pasti yang chicken masalah itu ya menurutnya semua orang Indonesia pasti cocok dia makan itu ya jadi semua orang Indonesia cocok makan itu deh biar banget sama masakan padang guys cuma lebih seger lebih asem lebih manis terus ayamnya empuk banget guys oke guys kita lanjut lagi di restoran yang ketiga oke guys jadi ini udah hampir malam hari dan sekarang kita di restoran yang ketiga ini restoran tempat aku pesan pari puri yang aku WSMR itu oke guys langsungnya kita ke restorannya aku pernah beberapa kali kesini dan ada orang indinya asli guys aku agak malu sih coba kita lihat apakah orang-orang ngeliatin disini lumayan rame guys gak ada yang ngeliatin ya gak ada yang peduli ya soalnya pas aku bikin video pake kimono gitu setelah aku juga gak ada yang ngeliatin dari mall tadaaa udah sampe ini enaksi guys kita masuk kita masuk ini dia yang lagi viral guys tadaaa tadaaa panik puri aku udah bikin shorts nya dan kita tambahin mashed potato liat ya cara bikinnya ya liat ya ini coriander cutney jadi cutney ini tuh kayak sambalnya mereka terus dicampur sama daun mint abis itu ini ada tamarind cutney ini asem jawa plus gula jawa terus ini kuahnya ijo guys yang bilang kayak ini kuahnya gak ijo ini ijo ini tuh coriander leaf di blender gitu ya ijo butek ya jangan terlalu banyak kalo gak suka coba 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 ini aku enak sih itu kentang sih iya sebenernya itu diceluk sih iya ini enak deh aku mau pake ini dikit ya langsung aja kali ya iya wih hot flat guys coba kita makan enak banget hari sini ada sambal-sambalnya ya paling pedas yang ijo udah kita cobain satu-satu ya katanya ini nih mint oh iya rasanya kayak cabai hijau ini cabai hijau dikasih daun mint gitu ya katanya semuanya dikasih daun mint sih ini kayak sambal tomat ini katanya asem jawa guys manis enak kayak bumbu kue rangi enak bawang bombay dikasih buah gitu ini pake tamarin aku lebih suka yang bawang merah sih daripada yang bawang bombay katanya ini kalo mau cobain dikit aja karena ini rempah-rempahnya strong banget ini apa emang gak muda ya muda deh kenap kayak apa ya kayak manisan gitu ya mah tapi kayak strong banget sampe merinding aku guys ini kerupuknya aja enak loh ini kerupuknya aja enak loh udah masih yang mengecewakan sih aku tertunggu makanan lainnya dateng minumnya aku pesen dua mango lesi lesi itu kayak yogurt gitu yang mereka suka banget sama yogurt ya guys aku baru tau butuh minuman normal gua pesen es wih ada yang dateng lagi ini ini mashed potato nya kita makan sama gula oke guys ini makanan berat udah dateng oke guys ini makanan berat udah dateng ini pesen brown biryani dan ini bumbunya yang bedok guys karena dari kemarin kan udah yang tipis sekarang ini kita pesen yang bedok ini force nya banyak banget sih ini apa ya fish masalah kayaknya kalo aku bingung apa pokoknya aku bilang aja ini masalah abis ini kentang kayaknya ini kentang masalah juga masalah nanti kita liat buana guys aku ga abel namanya susah banget ini bukan masalah 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 yoi ini cucumber salad btw ini ada makanan yang katanya favoritnya orang lakal kita coba ini syrup tomat guys aku suka banget lagi bener-bener suka banget enak banget ini guys sut tomat tapi manis coba nanti mari kita makan ini cucumber salad coba ya jintannya berasa banget sih jintannya sama kapulaga tapi aku ngeliat rasanya gimana dari kemarin kasian yang mirip-mirip kita sebut aja begitu ya ini guys ini yang katanya bumbunya bowl enak juga ini dia toppingnya tuh bisa pilih guys mau ayam kambing ikan ini aku pilih yang sayuran ini yang ikan sambal merahnya aku kayak sambal balado guys kentang mirip kayak kentang kari ini aku nggak kasih ini nggak apa tapi dia kayak nggak lembek tapi nggak keras juga kayak pas lah kayak salatnya aku mau tuang bumbu maka kentangnya juga ya ini garlic nut aku mau polos dulu kayak perata ya ya aku nggak tau apa bedanya aku nggak tau apa bedanya peratamanan guys bedanya ini ting ini ini yayanya enak guys ini tuh lotaknya tepat banget di seberang uph di benton jadi dari benton anak uph lewat guys terus kita duduk paling pinggir lagi ini aku ikan bersalatnya ya timunnya masih oke tomatnya oke wortelnya aku nggak bisa makan lantas sih bisa sih cuma maksudnya nggak suka ini kenapa ini wortel semua juga ya sub tomat dia tuh nggak cuma bukan sekedar asem guys ada gurih-gurih manis-manisnya gitu kayak bumbu spaghetti iya manis kan dadanya suka manis ini masih pake gula ya walaupun tomat nggak mungkin manis enak tau gua kuat makan ini guys buang-buang bay sama wortel mentah ini nggak nyawa tapi nggak bosen ya mas nannya enak banget ini nannya yang garlic semakin aku pesan yang garlic cheese enak juga maka aku nggak gitu fuka cheese ya jadi yang ini yang garlic enak banget menurut aku yang aku sosokan nggak pake gula oke guys itu video dari aku makan makanan India selama itu aku 4 jam menurut aku makanannya sepuluh enak-enak banget dan ternyata aku nggak bosen sama sekali makan makan makanan pokoknya aku nggak tau ini nama menunya apa terlalu sulit ya guys ada beberapa yang terlalu sulit untuk diaparin bahkan aku nggak tau ada yang aku pesan double atau nggak kalau disini yang paling aku favoritin itu nasinya amanannya guys jadi tiap tempat masing-masing ada yang enaknya aja sih tomato soupnya juga aku suka cuman nggak kayak sup buat asin-asin gitu guys lebih kayak buat digado kalau makanan nasi ini lumayan aneh deh oke guys thank you for watching ben bikin video ini tuh gara-gara panik, puri itu kayak lagi viral guys ternyata aku tidak nyesel sih maknanya enak-enak banget oke thank you for watching jangan lupa subscribe channel ini dan sampai jumpa di video ini dan sampai jumpa di video ini terima kasih